Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Anies Manies TV Oke, kelanjutan dari pembahasan yang kemarin ya Yaitu ada beberapa manfaat dari bakso ya Makanan yang sering disukai oleh anak muda Orang tua semuanya suka ya Anak kecil ya Semuanya suka dengan si bakso ini Makanan yang familiar yang siapa saja suka Oke, ada beberapa manfaat ya Kemarin itu saya melihat artikelnya dari bakso yen Ternyata ada 5 manfaat dari bakso Ini menurut bakso yen ya Untuk menurut kalian yang di rumah Boleh komentar di bawah ya Biar rame Yang pertama itu Yaitu meningkatkan kecerdasan otak Yang disini diterangkan oleh bakso yen Bakso mengandung berbagai macam vitamin Yang baik bagi kecerdasan otak Maka tidak heran jika orang sering makan bakso Akan memiliki kecerdasan yang berbeda Atau bertambah ya Yang baik daripada yang jarang makan bakso Namun tetap pada porsi yang normal Tidak berlebihan Oke Tidak berlebihan Yang selanjutnya Yang nomor 2 Yaitu membantu pembentukan otot Dan proses metabolisme tubuh Protein pada bakso Bakso ayam Ini bakso ayam ya Atau lebih tepatnya asam amino Dapat membantu proses pembentukan Serta menguatkan otot-otot Pada tubuh Anda Apalagi di bagian dada ayam Memiliki kandungan protein Paling banyak Yaitu sekitar 25 gram Bakso ayam yang mengandung enzim Yang dapat membantu proses metabolisme tubuh Anda akan berjalan dengan baik Kalau daging Itu beda lagi ya proteinnya Ini ayam menurut bakso Dan yang selanjutnya Yang ketiga Yaitu Tumbuh kembang yang baik ya Bakso mengandung protein hewani Yang nama daya cernanya lebih baik Jika dibandingkan dengan protein nabadi Seperti yang Anda tahu Bahwa protein memiliki peran penting Dalam tumbuh kembang Meliputi otot, jantung, paru Paru dan kulit Yang selanjutnya Yaitu yang keempat Itu mencegah sekaligus Mengatasi anemia Anemia atau kekurangan darah Biasanya dapat terjadi Karena tubuh Anda kekurangan zat besi Sehingga akibatnya Tidak terpenuhi kebutuhan darah dalam tubuh Kandungan zat besi pada bakso ayam Ini dapat mencegah serta Mengatasi penyakit anemia Asal Anda tahu Zat besi dalam bakso ayam Dinilai lebih baik daripada zat besi Yang berasal dari tumbuhan Karena mudah dicernak Oleh tubuh manusia Yang selanjutnya Yang kelima yang terakhir Dapat memperbaiki suasana hati Ini maksudnya suasana hati Ini maksudnya suasana hati Gimana ya menurut bakso ayam Bakso ternyata dapat juga memperbaiki mood kita Iya tak ya Komen di bawah ya Kalau iya komen Kalau enggak komen Jangan dimasukkan dalam hati Tapi diungkapkan dengan perasaan ya Bakso ternyata bisa dapat memperbaiki mood Mood kita Suasana hati kita ya Kok bisa Di dalam bakso terdapat zat yang disebut Tritopan Tritopan Oke nanti ada tulisannya ya Berfungsi untuk meningkatkan produksi serotin Dalam otak Anda Hal ini dapat memberikan perasaan nyaman dan tenang pada tubuh Anda Setelah Anda memahami manfaat bakso ayam Maka langkah selanjutnya Ialah Anda harus mengetahui beberapa tip Untuk memilih bakso yang baik dan berkualitas ya Oke Yang baik dan berkualitas itu yang gimana Periksa tanggal kadaluarsanya Atau Kalau beli di keropak-keropak Kita lihat kebersihannya Ya Terus berdasarkan jenis daging yang diolah Itu jenis dagingnya ayam Atau daging Sapi Atau daging Daging-daging yang lainnya Itu harus diperiksa dulu ya Dengan benar-benar secara seksama Karena kenapa? Karena disitu ada unsur-unsur yang Daging yang harus boleh dikonsumsi Dan tidak boleh dikonsumsi Ada daging sehat Dan ada juga daging yang tak sehat Itu harus diingat ya Jangan asal makan aja Terus yang selanjutnya itu Pilihlah produk dari produsen bakso terpercaya dan terjamin kualitasnya Ya Seperti kalau bakso yang sudah terkenal-terkenal ya Sumpamanya kita ada satu nama Ini bakso ini Ini sudah tahu kualitasnya Dan sudah tahu Kalau disitu itu pernah Didatangi oleh tim kesehatan Atau apa ya Sudah diperiksa segalanya Tentang kehalalannya Kebersihannya Terus Layak untuk dikonsumsi orang banyak Itu pasti ada ya Setiap Seperti pedagang-pedagang yang sudah besar ya Seperti itu ya Oke Inilah Beberapa Makanan yang biasanya kita sukai Yang ada manfaatnya bagi tubuh kita Bagi kesehatan kita ya Bagi kesehatan kita ya Tapi di sisi lain harus tetap jaga kesehatan Jangan Jangan berlebihan Makan apapun itu Sesuatu apapun itu Silakan dimakan Tapi ingat Jangan Berlebihan Oke Terima kasih Untuk yang Sudah mengikuti Anis Manis TV Jangan lupa subscribe Like and comment Kapan-kapan Kita bahas lagi Tentang manfaat kuliner yang lainnya Bagi kesehatan tubuh kita Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax